klik kanan pada Exambro admin yang ada di extotabi dan klik run administrator sudah terbuka ini virtual machine yang baru ya di bagian bawah ada ketangan power off dan kita langsung saja klik start virtual machine proses penghidupan VM sedang berjalan atau sedang running ya kita tunggu sampai proses hidupnya selesai Nah kalau pada saat menghidupkan VM pertama kali memang agak lama ya karena memang ini berat prosesnya lama kita tunggu saja mungkin ada 1 2 atau 3 menit dalam proses penghidupannya Oke sudah mulai muncul di bagian sebelah kanan ya di bagian keterangan cbt-sync waiting server ready berarti sudah mulai berjalan untuk memanggil Chrome nya masih lagi kita tunggu Oke sudah mulai hidup nah ini sudah masuk ya di cbt-sync nya jadi tinggal dimasukkan lagi ID server dan password yang tadi ya kita klik di normal view supaya bisa dijadikan normal passwordnya normal Oke sudah bisa diminimize kita besarkan lagi dulu supaya layanan menjadi lebar jadi aplikasi yang lain seperti Chrome kemudian Mozilla dan yang lainnya bisa dibuka Nah setelah dimasukkan ID server dan password kita klik submit nah ini akan masuk kepada cbt-sync yang akan disinkronisasi Oke kita sudah masuk ke dashboard nah dashboardnya ini sudah ada keterangannya aktif ya berarti sudah bisa kita lakukan sinkronisasi Hai nah langkah yang pertama kita klik tombol backup dan hapus ikuti yang tadi ya kita langsung aja klik klik tombol backup nah ini pembekapan data kemudian klik tombol disini untuk mendownload hasil backup tadi kita tunggu sampai hasil downloadnya keluar ya atau berhasil di download ya sudah masuk hasil downloadnya sebelah kiri nah kemudian kita klik tombol hapus ini dicentang saja untuk konfirmasi jika ingin menghapus klik tombol ia data-data penghapusan penghapusan data berhasil ada keterangan diatas data berhasil dihapus Hai nah langkah selanjutnya kita masuk ke dalam menu status download nah pada menu status download tadi kan yang pertama gagal ya jadi kita cek lagi di tombol refresh nya nah di tombol refresh ini sudah ada masuk atau belum kita coba Hai nah ini sudah muncul dan ternyata di sebelah kanan masih nol ya berarti gagal yang tadi belum masuk kita langsung klik tombol starsync untuk memulai sinkronisasi mudah-mudahan yang kedua ini berhasil data satu sedang proses masuk ke data dua sedang proses data satu dari berhasil ya sudah selesai oke data dua sudah selesai masuk ke data tiga sedang proses data tiga selesai masuk ke data empat data empatnya proses juga sejauh ini masih lancar data empat selesai kemudian masuk ke data lima t5 ini masih proses nah di data lima ini yang cukup lama nih kayaknya ya karena data lima ini adalah data yang paling besar yang harus kita download dan kita singkronkan disitu juga ada keterangannya ada sekitar 884 berkas yang harus disinkronisasi sudah ada keterangannya di bawahnya ya data lima itu ada persentasinya sedang berjalan sudah 57 persen dan sudah mencapai 98 persen sebentar lagi data lima selesai dan data lima sudah selesai di ekstrak keterangan di bawahnya aja ya data lima sudah selesai dan masuk ke data enam ada tanam ini sedang proses Hai dan ini eh tidak begitu lama Mas sudah selesai dan masuk ke data tujuh data tujuh proses juga data tujuh sudah selesai nah ini masuk ke data delapan proses dan tinggal satu lagi nanti yang terakhir data sembilan hai 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 hingga sedikit lagi ya Oke data sembilan selesai dan ini status downloadnya muncul keterangan dan informasi proses download sembilan data telah selesai silahkan tekan refresh status untuk memeriksa Hai hanya ada keterangannya maaf Anda tidak memiliki akses sinkronisasi atau tidak 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 usah di hiraukan Hai hanya ada keterangannya maaf Anda tidak memiliki akses sinkronisasi atau tidak tidak usah di hiraukan kita lihat datang sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama ya harus sama misalkan nomor satu data satu Hai kita lanjut lagi kita cek pada menu daftar peserta nah ini harus dipastikan kemudian pesertanya muncul ya disini masuk ke status tes nah status tes ini masih kosong ada keterangan transfer respon tidak aktif nah disini kita harus mengaktifkan dulu yang namanya transfer respon supaya bisa digunakan untuk ujian nah ada pada menu paling bawah sebelah kiri ada transfer respon nah disitu kita setting dulu transfer responnya yang pertama kita masukkan flashdisk ya kita gunakan flashdisk kita colokkan dulu nah di dalam flashdisk yang sudah dicolokkan ke komputer server kita bikin folder baru folder baru silahkan dikasih nama bebas ya kalau sini saya contohkan transfer respon transfer respon ujian NBK 2022 ini contoh untuk foldernya yang saya buat ya oke jika sudah selesai maka folder yang tadi harus kita sharing dulu supaya bisa terbaca klik kanan pada folder yang yang buat tadi kemudian pilih properties nah pada bagian properties klik menu sharing nah pada menu sharing ada tombol share dibawahnya klik di sana tombol share nah disini permission levelnya pilih everyone kemudian klik addd nah sudah muncul di bawahnya everyone ada read and write kemudian klik tombol share di bawahnya nah ini sudah berhasil ya folder is share klik tombol down berarti sudah berhasil di share nah langkah selanjutnya maka klik menu eh pada network ya sebelah kiri itu ada network kemudian muncul pada server server yang sudah di apa ya sudah di setting tadi ya nah jadi folder sharing tadi sudah muncul di sana transfer responnya klik dua kali supaya terbuka nah di bagian paling atas ada keterangannya itu ada nama komputer dan folder yang di share tadi klik di sana supaya muncul eh folder yang akan kita copy kan ya klik di sana dan kita copy dulu nanti kita gunakan untuk membuat folder dump kita kembali kepada cbt-sync pada menu transfer respon sebelah kiri paling bawah klik di sana nah akan muncul nah ini adalah tampilan pada transfer respon ya di sini yang akan kita eh setting di bagian pengaturan nah folder dump ini yang nomor satu tadi sudah kita copy dari eh jaringan flashdisk kita paste di sini pasti nah itu server 01 itu nama komputer dan slash transfer respon itu nama folder yang di sharing tadi username ini adalah nama komputer nama komputer server ya kita lihat di komputer masing-masing nama komputernya apa kalau di sini nama komputernya adalah server 01 silahkan dimasukkan server 01 oke sudah betul ya username ini nama komputer kemudian password nah password ini adalah password komputer server jadi kalau belum ada passwordnya pada komputer server ya harus kita buat dulu passwordnya ya di komputer kemudian kita masukkan di sini ya di bagian kolom password sebelah kanan ada server IP nah ini adalah IP yang sudah dibuat di komputer server ya yang terhubung ke klien nah ini sudah kita buat tadi 192.168.0.199 nah ini sudah umum ya pasti dibikin yang seperti ini kalau yang di server ujian coba kita klik tombol simpan oke ada keterangan di atas data folder dump gagal diganti nah apa masalahnya di sini yang passwordnya berhasil username nya sama IP nya sama berarti yang bermasalah ada di kolom folder dump nah kolom folder dump ini ini harus kita isi IP address dan folder yang sudah kita sharing tadi ya kita coba kita ulang ya masukkan IP address ini sudah kita buat tadi nah server 01 itu adalah nama komputer nama komputernya kita ganti dengan IP address pada server server nah kita copykan IP address nya dan kita pastikan di nama server tadi diganti disitu oke itu ya 192.168.0.199 coba kita klik simpan oke data folder dump berhasil diganti berarti itu ya intinya pada folder dump adalah IP address dan folder yang kita buat di flash disk tadi yang sudah di sharing oke berhasil ya nah kita lihat ya cara mengeceknya kita masuk ke flash disk nya dan di flash disk yang sudah dibuat folder tadi coba dibuka nah disana pasti ada satu buah file text document namanya test me kalau sudah masuk yang file satu ini berarti sudah berhasil itu membuat folder drum nya coba kita cek lagi pada menu status test nah sudah muncul kan status test nya dan ada status nya belum selesai daftar test sudah ada isinya ada 2 isinya karena memang 2 hari dilaksanakan ujian kemudian pada kelompok ada 1 dan 2 karena memang ada 2 sesi kalau 3 sesi nanti akan muncul 3 kita masuk ke status test masih kosong ya karena memang belum dimulai ujiannya nanti kalau sudah dimulai akan muncul disini pada kelompok tes juga masih kosong nanti kalau sudah dimulai ujian maka akan masuk kesini peserta yang sudah login baik ya berarti sudah berhasil kita melaksanakan sinkronisasi kemudian membuat folder dump nah folder dump itu tadi yang paling penting ya kalau tidak dibuat folder dump di dalam flash disk pada menu status test tetap kosong dan ini sudah bisa kita melaksanakan ujian ada satu lagi yang harus dilakukan ya sebelum melakukan ujian dan selesai sinkronisasi ya nah ini kita tutup dulu cpt-sync nya kita klik tombol acpi shutdown dan di matikan vhd nya kemudian vm nya ya nah kalau sudah mati kita buka kita buka pada ujian nbk yang menyimpan data sinkronisasi tadi ya atau vhd yang sudah disinkronisasi nah ini file vhd yang sudah disinkronisasi tadi jangan lupa kita copy dulu kita copy kemudian kita paste di tempat lain di flash disk lain atau di hard disk eksternal lain dipastikan disana digandakan ya nah ini digunakan supaya jika suatu waktu terjadi kerusakan pada server utama maka vhd yang sudah disinkronisasi tadi ada backup nya gitu ya dan bisa digunakan untuk ujian jadi ini harus di copy ya ini kita copy dulu dan kita pastikan di folder dan di flash disk yang lain atau di hard disk eksternal yang lain nah kalau sudah selesai di copy barulah ini sudah aman ya kita sudah punya backup vhd yang sudah disinkronisasi dan kita bisa melaksanakan ujian dengan tenang baik ya saya kira ini sudah cukup jelas semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih